Radio 2.0 Top Mania warga desa Cibendung kecamatan Banjar Harjo bersama TNI bahu-membahu melakukan reboisasi lahan rakyat dan lahan kritis di kawasan penguasaan hutan KPH Balapulang, area Brebes. Sebanyak 16.250 bibit secara simbolis diserahkan kepada perwakilan TNI dan perhutani saat pencanangan TNI menunggal reboisasi ke-11-2014 di lapangan desa Cibendung selasa 25 November 2014. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Brebes Insinyur Eko Andalas MM menjelaskan dari 16.250 batang pohon dibagi dalam dua kawasan. Kawasan hutan masyarakat diberi 6.250 pohon terdiri atas 3.000 bibit pohon cati, 3.000 sengon, 200 sukun, dan 50 kelengkeng. Bupati Brebes dalam sambutannya yang diwakili asisten dua segda Brebes Muhammad Iqbal mengatakan bahwa kenyataan di lapangan kerusakan hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius. TNI Manunggal Reboisasi merupakan kegiatan kemitraan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan. diharapkan mampu mewujudkan kelestarian hutan dan lahan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkannya, Bupati menghimbau kepada semua komponen masyarakat untuk saling bahu-membahu bersama TNI melakukan penghijauan pada lahan-lahan yang kosong. Rangkaian informasi yang dihimbun oleh tim redaksi dari berbagai sumber terpercaya.